Intro Oke, balik lagi sama... Balik... Oh, disini, oke Balik lagi sama gue, Lirais Di channel Vida Terlengkap dan Terabred Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel Yoi, kali ini gue lagi ada di Medan Ini tempatnya ada di Katam Solain Kita mau review-review mobil-mobil Dari customer HSR Wheel Yang ada di Kota Medan Penasaran? Oke, langsung aja kita sampe mobilnya dan ownernya Ini dia, Koko Aing Halo Halo Boleh perenakan diri lu dong, Koko Iya Namanya Chen Robots Dari Medan Iya, Chen Robots Langsung yang dihalangi lah, Koko Koko lewat-lewat Aku kipper rupanya Chen Robots Chen Robots Meri kali ya Tapi memang kalau dilihat-lihat, Koko ini penampilannya kayak robot Seperti robot, kan? Gini kan Tiga kali Iya Ada permainan baru itu apa yang lancat-lancat namanya? Ada Scrambles Ada Scrambles Nah, itu ada tuh Robot satu tuh Asik Oke, Koko Chan Di belakang kita ada mobil apa ini? Honda Odyssey RB3 RB3? Tahun 2013 Matematik lah ya? Matematik pastinya Udah gak ada manual ya? Udah gak ada manual, udah facelift ya Oke Ini mobilnya memang apa ya? Bisa dibilang ini legend ini? Termasuk legend lah Iya, mobil tinggi Ini LMPV ya? Maksudnya? Iya, iya Termasuk MPV Yang bisa dibawa, dibikin, diceperin kayak sedan Benar Dengan bukti nyata bahwa ini mobil sudah duduk manis ini disini ya Sudah santai lah duduknya ini Iya, udah enak lah Buat ngopi-ngopi aja Iya Pokok, ini kenapa Koko beli mobil ini? Karena memang suka Bodinya Oke Nyamannya Bodi Udah pasti nyaman Kenyamanan Iya Udah kenapa? Panjang dia Oh, ini ya Sporti panjang Oke, panjang Aku pun juga panjang kok Pemikiranku Pemikiranku panjang Pemikirannya panjang Oke Udah berapa tahun kok menihara ini mobil? Ini udah 2 tahun 2 tahun? 2 tahun Selama 2 tahun Koko pake Audi Audi C RB3 Gimana rasanya? Boleh gak share ke teman-teman? Siapa tau? Nyaman sih Siapa tau ada yang mau beli juga kan? Iya, nyaman Pastinya nyaman Udah nyaman doang? Iya Maksudnya nyaman doang sih Gue tambahin Keren juga sih Keren Keren juga ya Ada kerennya Nyamannya dapet Tapi kan dia pongsor kok Agak-agak susah lah Slip-slip Udah terbiasa gak? Gak susah Oh, kalau udah terbiasa Udah terbiasa Berarti dulu pas awal Muminang Agak kesulitan juga? Gak juga Karena sebelumnya juga ada Sebelumnya pake mobil juga panjang Mobil panjang gitu Oh, emang udah karakternya Demen mobil panjang Iya Makanya maunya yang panjang Panjang-panjang Iya Pemikirannya Pemikirannya Menarik juga Kalau dibilang Iya panjang Oke, ini apa aja Diko Yang udah dimodifikasi Ini cuma Memang cari Stylenya elegan Jadi Cuma pergantian Vela Sama ban Vela, ban Sama Airsus Sama ada Airsus juga Sama Airsus Oke, Airsusnya pake apa ini? Pake AirBFT AirBFT Oke Sistem 4 titik Wah ini yang paling canggih nih Iya canggih Iya kan Untuk sekelas Airsus yang paling canggih Nah kalau di Medan-Medan gini Pasang-pasang Airsus kayak gitu Dimana kok? Kalau disini sih Kita percayakan sama Bengkel Autopilot Oh Bang Jul Bang Jul Jul Autopilot yang di Medan Iya Iya Memang Masternya Masternya udah Master otomotif Master otomotif Oke Ada minyaknya dong Oh pasti Biasanya kan kalau master ramp Ada minyak ramp Iya Oke Ini Vela nya pake ring Ring 20 Lebar 8 Ring 20 Lebar 8 Ini memang agak-agak sedikit chamber ya Ini sih enggak enggak chamber sih Sama enggak chamber sama sekali Oh mungkin karena dia turun ya Walaupun dia naik tetap rata body Enggak mungkin karena dia turun Jadi kelihatannya juga enggak masuk sikit Iya kan kalau misalnya kayak gini kan Stylenya kan kalau belakang tuh Model-model slam-slam gitu kan Sudah diganti pakai apa Chamber kit Jadi supaya rata deh Jadi enggak terlalu nganggang Kalau yang standar udah pasti Lebih buka deh Lebih chamber Oh lebih chamber Karena udah diganti Tarik lurus gitu Oke Ini mendingan lah Cuman kalau turun pasti akan tetap miring sedikit Iya tetap pasti Karakter mobil soalnya Oke Jadi selain kaki-kaki Ender carriage Apalagi yang dirubah nih Bagian interior mungkin Enggak ada Enggak ada yang dirubah Karena memang Untuk harian Dan memang Ngejarnya modifikasinya Untuk di kaki-kaki aja Iya Nah ini Memang ngejar style simple lah Ini modifikasinya menurut gue Paling tepat Itu adalah ketika Dimana kita tahu Kebutuhan kita dimana Bener Ya kan Jangan semua yang ada di toko Pindah ke mobil Bener Tetap harus tahu Kayak Koko Koko maunya Ya gue cuma mau main fitment aja Yaudah ganti Ganti airsus Ganti vela selesai Terus kenapa bisa Sampai kepikiran Pake vela HSR nih gue HSR itu Modelnya Memang bagus-bagus sih Bagus Cuma Ada Kayak Offset-offset Nah itu lumayan Gampang masuk lah Gampang masuk Offset-offsetnya Bisa diterima lah ya Bisa diterima Offset Lebar Speknya lah Untuk bagian mesin Viala macem Original Original semua Original stun Bener-bener original semua Original semua Berarti bener-bener Cuman undercarriage aja lah Yang diganti ya Cuma kalau dilihat Sama orang-orang sih Wah ini pasti udah Mantap nih Dalamnya kan Ternyata ini hanya Original Makanya Model velgnya pun juga Koko nyarinya yang silver Yang Looks like original gitu Mungkin ya Bener Iya gak sih Tapi kayaknya ada Gak-gak kurang sedikit kok Apanya itu Remnya Remnya Karena Rem ada rencana Cuma bagian Belakang Ada dia gak bisa Sekalian ada Dis Brick Brick Disnya Iya Bisa bikin tuh Dua Kalau depan kan memang Masuk Masuk Yang belakang Harus di custom Kalau custom takut Gimana ya Kalau gak pas sih Susah Oh Daripada jadi pikiran Mendingan udah deh Standar aja Tapi kalau memang Dari Sononya pabrikan Udah memang ada Depan apa Belakang ada Udah pasti ganti Sebenernya Heiser ada Big bracket kita ada Oh iya Iya Jadi dia Satu yang kalipernya Untuk yang gedenya Satu lagi itu Untuk rem tangan Iya Ada Coba deh Koko request ke toko Bisa Boleh nanti Bisa Boleh nanti Ditanggah ke pihak toko Koko ganti faktanya Dimana ini Di spot concept Spok R Spok R Spok R Spok concept Spok concept Spok concept Oh iya Spok concept Kalau yang R Ini ya Bede-beda sikit Namanya Spek R itu Spok concept Oke Gimana kok Boleh jelasin gak Pengalaman koko Waktu ganti velg Di spok concept Seperti apa Kalau di spok concept Ya service Bagus Servisan bagus Kalau kita Lihat-lihat Vela sih Dimana-mana Banyak yang bagus Ya kan Tapi karena Pelayanannya bagus Kita milih di toko itu Asik Sepatu nomor berapa kok Gimana Sepatu nomor berapa Koko kasih hadiah ya Gak bahasanya enak kali Didengar Kenapa Kok Boleh ini gak ceritain Pengalaman menarik lu Tentang dengan mobil lu Ada gak pengalaman menarik Entah dengan mobil Enggak dengan pelek gitu Kan udah 2 tahun nih pake Entah mungkin Oh iya gue pernah pecah balon Di jalan Oh itu empe pusing Apa gimana gitu Gak pernah sih Minus-minus sih gak ada sih Berarti selebihnya Ya van to drive aja Ya Mobilnya paling jauh Paling jauh Paling jauh mana nih ko Paling jauh Kalau disini ya Brastagi Brastagi Marapat Karena kesana kan Kita pake airsus Ada Lubang atau apa Kita bisa naik airsus Jadi bisa pake-pake jauh Itu memang Setelah satu keuntungan Kalo pake airsus Kalo mau jalan Tinggiin Kalo udah sempet Udah mau parkir nih Udah mau congrong Duduk Manis-manis Oke Ko Pertanyaan terakhir ko Ko punya kritik atau saran gak Untuk HSR Wheel Atau untuk toko Sepo Concept Kritik ya Kalo untuk buat toko Si udah oke Kritikan untuk HSR Ya mungkin Setiap modelnya Bisa dikasih Buat Finishing yang 2 model Contohnya 2 model Contoh Sekarang ini HSR Saya liat Kebanyakan Kombinasi Polis Silver Dengan Black Black ya Black police Kalo bisa Ada sediain Silver polos Oke Ada pilihan Kombinasi black Ada yang 2 tone nya Ada yang Single tone nya Oke Siap kalo untuk toko Mungkin ko Oke sih Udah oke ya Nah Sampai kali Kalo kayak gitu Oke Koko terima kasih banyak Oke siap Sukses selalu Cover robotku Iya Cover robot ya Oke boys Segitu dulu video kita kali ini Ini memang mobil legend banget ya Tapi memang bener ya Gue tadi nih sebelum review Gue dari luar tuh udah Woy ini mobil pasti udah Pasti sadis ya Sudah sadis-sadis nih Bagian interiornya Bagian mesinnya Kapal Sudah sadis-sadis Tapi gak ternyata Ini bener-bener Agak sleeper ya Biasanya kalo nipu itu Dari yang standar Jadi gak standar Ini kebalik ya Dari yang keliatannya udah wah Ternyata masih standar Iya Oke Ingat-ingat HSR Gue Lirai Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Selamat sore Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!